Anda jangan meyakini Anda di sana bukan Allah tapi punya sifat seperti sifat Tuhan mempercayai termasuk keyakinan-keyakinan terhadap batu-batu yang kita miliki atau kertas-kertas yang kita miliki mohon maaf yang mungkin kita sebut dengan disini jimat banyak mengatakan jimat adalah syirik-syirik jimat bukan sebuah kesyirikan dengan catatan Anda jangan meyakini Anda di sana bukan Allah tapi punya sifat seperti sifat Tuhan mempercayai termasuk keyakinan-keyakinan terhadap batu-batu yang kita miliki atau kertas-kertas yang kita miliki mohon maaf yang mungkin kita sebut dengan istilah jimat jimat itu sebetulnya adalah kita akan mengambil berkah dari ayat-ayat Al-Quran tapi kalau sudah meyakini bahasa dalam dirinya ada kekuatan menjadi syirik tapi kalau orang mengambil keberkahan dari ayat-ayat Al-Quran misalnya biarpun itu berlaku kepada anak-anak kecil saja mungkin ada yang bertanya tentang istilah jimat jimat itu ada diriwatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar kisah tentang jimat makanya orang banyak mengatakan jimat adalah syirik-syirik-syirik adalah jenis orang yang meyakini bahwa dalam jimat itu punya kekuatan sendiri itu syirik tetapi yang sifatnya terbaruk dengan ayat-ayat Al-Quran dan itu terjadi pada anak-anak kecil pada zaman Sayyidina Abdullah bin Umar misalnya dikantungkan di lehernya tentang nama-nama apa tentang ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya untuk penjagaan bagi anak-anak kecil itu betul makanya jimat bukan sebuah kesyirikan dengan catatan tidak meyakini bahwa di dalam jimat itu ada kekuatan tapi tetap dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus dimengerti bahwasannya itu kisah jimat itu berlaku untuk anak-anak kecil karena anak kecil belum bisa membaca maka digantungkan atau ditempelkan di tempatnya anak kecil tapi kalau sudah gede bukan bawa jimat bukan digantungin dibaca zikirnya orang tua masih bawa jimat ini aneh lagi jadi jimat ini berlaku bagi anak-anak kecil yang dia belum bisa membaca lalu ditempelkan di dekat tempat tidurnya dan sebagainya biarpun ini juga ulama berbeda-beda dalam hal ini tapi kalau yang gede gak perlu begitu yang gede baca zikir bagi zikir suri siang begitu orang gede pakai bacaan-bacaan apa orang gede membaca bukan menyimpen ini perlu difahamkan juga kok banyak di negeri kita mungkin dulu banyak orang awam belum bisa baca Al-Quran belum punya hafalan zikir kalau sudah hafalan dibaca jadi qula'udhu al-qula'udhu binas untuk tahsun untuk tahsin untuk menjaga diri kita di saat hendak tidur kita baca qula'udhu al-qula'udhu binas ayat kursi itu dibaca kalau kita hendak tidur bukan ditulis lalu ditempelin di atas kepala kita bukan itu untuk anak-anak kecil kalau anda seperti anak kecil lain cerita kita perlu merubah hal-hal semacam ini memang di sana ada tuduhan yang salah juga setiap jimat adalah syirik-syirik ini perlu ditunda dulu karena syirik itu gak gampang kecuali tadi sebagian orang yang meyakini bahasanya dari datnya ini punya kekuatan itu adalah termasuk jenis syirik-syirik sahabat al-bajad tv setelah menyaksikan video ini jangan lupa bersolawat kepada baginda nabi muhammad sallu ala nabi muhammad allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati